Intro Anda masih bersama kami dalam special talk show UMS Kita masih membahas tentang Komiteraan Beijing Automobile Corporation BTSMK dan juga Universitas Muhammadiyah Surakarta Nah kembali kita akan lanjutkan bersama Prof. Bambang Setiaji dan juga Dr. Musli Harta Disutanto Kembali saya ke Prof. Bambang Prof. Bambang sudah menjelaskan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Diharapkan sangat mendukung penggunaan dari mobil nasional ini Apalagi kita tahu ada Jokowi Dodo atau Jokowi sebagai presiden RI disini Nah apakah disini ada semacam upaya dari UMS untuk mendorong pemerintah Tadi kan belanja mobil kan banyak ya Kira-kira benar-benar istilahnya menekan atau bukan menekan ya Menyarankan semacam itu bahwa ini jangan sampai istilahnya momen mobil nasional ini hilang Dan ini sudah lumayan bagus Kenapa tidak sekarang saatnya untuk menggunakan mobil nasional bagi pemerintah disini Ya jadi ada dua pasar yang bisa dibidik ya Pertama swasta karena ini harganya lebih murah dengan plat katanya Dr. Musli Harta lebih tebal ya Jadi ini cukup bersaing Yang kedua itu pemerintah Jadi kita harapkan supaya mobil nasional ini benar-benar berkembang Belanja mobil pemerintah itu kepada merek dalam negeri Supaya apa? Supaya perusahaan baru ini mendapat insentif ya Supaya dia bisa mengembangkan suatu riset dan pengembangan Untuk memperbaiki mobil nasional ini Dan yang penting itu menyumbang bagian-bagian tertentu Dengan lokal konten ya Dengan lokal konten dan dengan lokal ekspertis gitu Jadi teknologi teknologi misalnya Dimulai mungkin dari cowok Dari mungkin pelet Dari seperti itu Ada semacam upaya dari UMS untuk bisa bawa mobil nasional ini Mobil nasional dari SMK ini bisa digunakan diselahnya oleh pemerintah Ya UMS akan mengendos atau mungkin menulis suratnya Semacam itu dari gagasan ini Mudah-mudahan ini bisa didengar ya oleh pemerintah Karena ini sangat strategis dan ini membawa kemajuan teknologi bangsa ya Tantangan yang berat juga adalah ini Mengubah mindset Kemudian itu ada revolusi mental Jokowi ya Mungkin masyarakat masih termindset dengan mobil-mobil Merek-merek tertentu Dan mungkin agak sedikit egan dengan mobil buatan sendiri yang masih ada kepercayaan Yang kurang begitu Kira-kira bagaimana untuk bisa mengubah hal ini Ya kita ini kan menghadapi keadaan Keadaan sudah tiga tahun ini Meraca Berjalan kita ini negatif Itu artinya bahwa kita belanja barang-barang luar negeri Lebih banyak dari ekspor kita Mengapa ekspor kita kurang ya Jadi belanja terutama belanja BBM juga besar sekali Belanja produk-produk berteknologi juga besar sekali Maka ini dengan mengembangkan merek dalam negeri ini Mengurangi impor Mengurangi impor atau sebut substitusi impor Itu yang pertama Yang kedua karena ini murah juga Kita harapkan mobil-mobil nanti bisa dijual keluar negeri Dengan demikian Neraca Neraca Pembayaran yang negatif ini bisa segera di-stop Kalau enggak Ini membahayakan Kalau neraca pembayaran itu negatif dalam waktu lama Harga dolar akan meningkat terus Dan bisa menjadi penyebab krisis Oke Baik Nanti kita akan ada satu setan lagi Tapi saya akan ke Pak Musleh terlebih dahulu Nanti karena akan digeser Akan lengser Di segel berikutnya akan diganti oleh narasumber yang lain Jadi Pak Musleh mungkin sebelum kita tutup segmen ini Ada yang disampaikan mungkin terkait dengan seminar besok Atau hal yang lain terkait dengan SMK ini Tentang mobil SMK ini Ya kami mengharap ya Sebenarnya bukan mengharap keistimewaan Tapi memang yang namanya pemain baru Itu kalau langsung berhadapan dengan pemain nama Yang sudah bangsa pasarnya jelas Infrastrukturnya jelas Enggak akan survive Nah mungkin bisa dimulai dengan yang tadi seperti yang disampaikan Prof. Bambang Dengan belanja pemerintah Dan kita Pasar kita juga cukup banyak kan Kita mungkin untuk SMK Enggak perlu pikir ekspor dulu ya Pemerintah Dalam negeri Terus nanti mulai pelan-pelan Kita ke ekspor Dalam negeri pun itu kan Kita menghemat devu saya Kalau kita membelanjakan uang di dalam negeri Untuk produk-produk lokal Uangnya akan berputar lagi di dalam negeri Eh di dalam negeri Berputar lagi di dalam negeri Sehingga ekonomi ini akan naik Nah itu yang kami harapkan sebenarnya Baik terima kasih Dan Mitra Tia TV Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya Dan kita masih terus membahas Tentang kemitraan Beijing Automobile Corporation BTSMK Dan juga Universitas Momedia Surakarta Dalam special talk show UMS Sesehat lagi tetap bersama kami Terima kasih telah menonton